Intro Halo anak-anak selamat pagi semuanya Wah hari ini kita ketemu lagi di chapel ya Mi senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua Walaupun lewat youtube Nah sekarang kita mau apa ya disini? Anak-anak ada yang tahu? Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan Dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan Nah sekarang kita mau nyanyi sebuah lagu yang berjudul Selamat pagi Bapak Anak-anak pasti masih ingat sama lagunya kan? Sekarang kita mau nyanyi dengan sikap yang baik ya anak-anak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi roh kudus Terima kasih atas anugerahmu Semalam telah berlalu Ku memuji Ku bersyukur Ku muliakan namamu Alah Bapak Putra roh kudus Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas anugerahmu Terima kasih Terima kasih atas anugerahmu Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Ikuti mis berdoa ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hari ini Terima kasih juga Tuhan sudah jagai Tidur kami semalam Tidur kami semalam Tuhan Yesus Sekarang kami akan bernyanyi dan memuji Tuhan Tuhan berkati Beri kami sukacita Agar kami dapat bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu lagi Jadi belum duduk ya anak-anak Nah lagu ini adalah tentang Bapak Zakeus Kenapa ya Miss Wani ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Zakeus ini? Karena nanti anak-anak akan mendengar cerita Alkitab tentang Bapak Zakeus Jadi kita mau nyanyi lagu yang berjudul Zakeus Begini lagunya ya anak-anak Sakeus Sakeus orang pendek kecil benar dia Dia panjat Dia panjat pohon arah Hendak melihat Yesus Yesus datang dan berkata Hai Zakeus turunlah aku hendak menumpang di rumahmu Sakeus Sakeus orang pendek kecil benar dia Dia panjat pohon arah Dia panjat pohon arah Hendak melihat Yesus Yesus datang dan berkata Hai Zakeus turunlah aku hendak menumpang di rumahmu Nah tadi anak-anak sudah belajar lagu tentang Bapak Zakeus Sekarang waktunya kita untuk berdoa Anak-anak sebentar lagi akan mendengarkan cerita Alkitab Nah sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk mengundang Tuhan Yesus Untuk masuk ke dalam hati kita Kita mau nyanyikan lagu Yesus kupanggil Yesus kupanggil Yesus ku undang masuk dalam hatiku Yesus ku panggil Yesus ku undang masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, semua dosaku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Yesus ku panggil, Yesus ku undang Masuk dalam hatiku Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku Sucikan, kuduskan, semua dosaku Anak semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya Anak-anak ikuti mis berdoa ya Tuhan Yesus, terima kasih Kalau saya sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan Sekarang saya mau mendengarkan cerita dari Alkitab Tuhan tolong bantu saya untuk duduk yang baik Dengar-dengaran kepada Miss yang akan bercerita Tuhan berkati juga Miss yang akan menceritakan cerita firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Saya sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Hai anak-anak ketemu lagi sama Miss Ivani Nah anak-anak tahu kira-kira benda apakah ini ya? Wah Iya Betul Ini adalah uang Wah Miss Ivani berharap Miss Ivani punya banyak uang Supaya uang-uang ini bisa dipakai untuk Miss Ivani beli persembahan di gereja Bisa juga untuk membantu orang yang membutuhkan Dan Miss Ivani mau beli mobil baru yang keren Terus mau beli sepeda baru Dan juga laptop baru Wah Miss Ivani mau pakai uang ini Tapi Miss Ivani jadi ingat nih Sama tokoh di Alkitab Ada satu cerita di Alkitab Yang juga dia punya banyak uang Tapi Dia mendapatkan uangnya dari merugikan orang lain Dan juga membuat orang lain jadi susah Hmm Orang ini juga memiliki bentuk fisik tinggi badan yang berbeda dengan orang-orang lain Kira-kira anak-anak tau gak ya cerita tentang siapa ini ya? Dokius Apa yang kamu bawa ke kota Yeriko? Ini beberapa potong pakaian Coba mana saya lihat Oke kalau begitu Tiga kepingkoin Mahalama Tuan Kemarin dengan jelola segini saya tidak bayar segitu Kalau tidak mau bayar Jangan berjualan di kota ini Pergilah sana Pulang kembali Hmm Baiklah Asal Tuan tahu Tuan menyusahkan orang kecil Apalagi orang kecil seperti kami Tidak heran orang tidak suka dengan pemungu cukai Dan memanggilnya pendosa besar Karena ia mengambil sebagian besar uang pajak untuk dirinya sendiri Aku tidak peduli Yang penting aku kaya dan berkuasa Biarkan saja orang-orang menjauhiku Yang penting Apa yang dicari orang uang Apa yang dicari orang uang Apa yang dicari orang siang malam pagi petang Suatu hari Yesus bersama murid-muridnya Datang ke kota Yeriko Untuk mengajar di sana Zakeus sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Karena mungkin ia sudah mendengar Tentang kehebatan Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit Orang lumpuh dapat berjalan Dan yang buta dapat melihat Zakeus pastinya penasaran Ingin melihat Tuhan Yesus dengan jelas dan juga dekat Tetapi keinginannya ini sama dengan orang-orang di kota Yeriko Mereka juga ingin melihat Tuhan Yesus secara langsung Sehingga banyak sekali orang berkumpul di sana Dan Zakeus memiliki badan yang lebih pendek daripada orang-orang lainnya Sehingga sulit kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus Karena terharap oleh orang-orang Namun Zakeus tidak menyerah begitu saja Ia berlari mendahului orang banyak itu Lalu Zakeus melihat sekeliling Dan dia melihat ada pohon ara yang tumbuh tepat di pinggir jalan Zakeus berusaha memanjat pohon itu Karena dahannya yang rendah Pohon itu mudah dipanjat oleh Zakeus Ketika Yesus melihat pohon itu Yesus berhenti dan melihat ke arah Zakeus Dan berkata Hai Zakeus, segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah Hah? Tuhan Yesus kok tahu namaku Mau mampir ke rumahku lagi Tuhan Yesus kan orang yang benar itu Dia yang penuh kuasa dan hebat itu Zakeus segera turun dari atas pohon arah Dan mengajak Tuhan Yesus pulang ke rumahnya Tetapi orang-orang di sana mulai mengomel Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang yang jahat seperti itu ya? Zakeus kan seorang penjahat Dia kaya raya kalta memetas kami semua Dia seorang pendosa besar Tapi Zakeus senang sekali Kalau Tuhan Yesus mau datang Dia menyadari bahwa Tuhan Yesus sayang sekali sama Zakeus Sekalipun dia adalah orang yang hina Dia berdosa Dan dia juga merugikan orang lain Dan berbuat curang Karena itu dia menjadi kaya Dan dia menyesal dengan perbuatannya Dia mau bertobat Dan mau mengakui dosa-dosanya Dan juga ia mau minta ampun sama Tuhan Yesus Dan ia pun ingin menjadi orang yang baik Dan benar seperti yang dilakukan Tuhan Yesus Lalu Zakeus berkata kepada Tuhan Tengah dari uangku akan kuberikan kepada orang miskin Dan orang-orang yang telah aku peras Akanku gantikan empat kali lipat Kemarin kamu kan yang membayar tiga keping koin Benar Tuhan Aku kembalikan tiga keping koin Dan aku gantikan empat kali lipat Benarkah ini Tuhan Kenapa Tuhan bisa berubah seperti itu Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Berlimpahlah sukacita di hatiku Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Berlimpahlah sukacita di hatiku Sejak ku terima Yesus Sekarang hidupku penuh kepastian Sejak ku terima Yesus Akhirnya tersedia hidup yang kekal Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Sejak ku terima Yesus Berlimpahlah sukacita di hatiku Sejak ku terima Yesus Berlimpahlah sukacita di hatiku Sejak ku terima Yesus Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari Dan menyelamatkan yang hilang Siapa yang dicari Tuhan saya Siapa yang dicari Tuhan saya Siapa yang dicari Tuhan Siapa yang dicari Tuhan Siang malam pagi petang Saya, saya, saya Orang yang berdosa Alkitab memajarkan kita Bahwa Tuhan Yesus sudah mencari Zacchaeus Menemukan Zacchaeus Dan bahkan Tuhan Yesus mengubahkan Zacchaeus Tuhan Yesus mau datang ke dunia Untuk orang-orang yang berdosa Tuhan Yesus tidak pandang kita tinggi Atau pendek Atau muling kita putih atau tidak putih Atau kita orang kaya atau miskin Tuhan Yesus Datang untuk kita semua orang yang berdosa Zacchaeus sangat bersyukur Lalu Zacchaeus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Zacchaeus sekarang sadar Bahwa yang paling penting itu Bukan uang yang Zacchaeus kumpulkan Tapi cinta Tuhan buat Zacchaeus Nah, dalam cerita ini Miskin tadi jadi ingat Apa cinta Tuhan Buat Miskin tadi Buat kemudian Miskin tadi Dan juga semua Yang arah di rumah Bahwa Tuhan Yesus Sudah mati di atas kayu salib Dan menjadi jurus Selamat kita satu-satunya Nah, Miskin tadi mau tanya nih Anak-anak sudah terima Tuhan Yesus Jadi jurus selamatnya Anak-anak satu-satunya Sudah merasakan cinta Tuhan Kalau itu Mulai sekarang Anak-anak mau jadi anak Tuhan yang berubah Berubah untuk bintang pertolongan Tuhan Supaya kita jadi anak Tuhan yang tidak berlaku dosa lagi Mau berubah jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Wah, Miskin tadi juga mau ya Dan Miskin tadi anak-anak di rumah juga mau Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Dan tidak berbentuk dosa lagi Kalau begitu Miskin tadi mau anjak Anak-anak untuk berdoa Untuk memberi channel ini Dan menyenangkan itu Anak-anak yang sudah kita dengar Yuk, kita ramai-ramai siapkan waktu kita Dan kita mau berdoa Terima kasih Tuhan Dan menyenangkan Tuhan yang begitu kita Kami sudah dengar Dan kami mau mengerti Terima kasih Anak Tuhan Dan yang menyenangkan hati Tuhan Buat kami semua Dan cinta Tuhan yang luar biasa Buat kami semua Kami mau berubah Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Semua yang tolong Semua yang kami Bisa membuat Seperti yang Tuhan mau Jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan Dan yang ingin Memang-manggungkan hati Tuhan kami Memang-manggungkan hati Tuhan Seperti kami bisa belajar dan kembali Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucapnya Amin Oke, nah ini sampai sini dulu ya Nanti kita ketemu lagi Bye Bye Terima kasih sudah menonton!